Intro Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel Ombi Spool Pada tanggal 2 Oktober 1980, sebuah pertandingan tinju yang cukup iminzonal terjadi antara Muhammad Ali melawan juara WBC kelas berat Larry Holmes Muhammad Ali yang ketika itu berusia 38 tahun tampak tidak berdaya menghadapi serangan Holmes yang masih berusia 31 tahun dan belum terkalahkan Bukan hanya faktor usia yang mempengaruhi kelencahan Ali di atas ring Beberapa bulan sebelum pertandingan ini, Ali diketahui mengidap penyakit Parkinson yang membuat tangannya sering bergetar dan dia juga sedikit kesulitan dalam berbicara Dengan kondisi seperti ini, Komisi Atletik Nevada menyatakan bahwa Muhammad Ali boleh bertarung asalkan memperoleh surat izin bertarung dari dokter Dan juga merekomendasikan sebuah rumah sakit khusus agar Ali bisa memberitakan diri Akan tetapi, Ali justru pergi ke klinik kecil bernama Mayo Clinic, sehingga dia dengan mudah bisa mendapatkan surat izin bertarung ini Sebelum pertarungan, di atas ring, Muhammad Ali tetap dengan celotehan khasnya Ya, Larry Holmes adalah teman sparing bagi Muhammad Ali di tempat latihan Sedikit banyak teknik pertinju yang digunakan Ali akan dapat diserap oleh Holmes . Sebuah case dengan how ini he had ini, having hadil Ali sebenar Kembali ke kembali ke kembali ke instapan Kembali kekali ke kembali ke atas. Kembali kembali ke kembali ke setan Queos ke veran, buddy. Bersi Zoe, kamu membuat Toreale не serat di sana Pertarungan ini terlihat sangat tidak imbang. Ali tampak tidak berdaya menangkis serangan-serangan Holmes. Pada runde ke-10, pelatih Ali menyatakan bahwa kondisi Muhammad Ali tidak memungkinkan lagi melanjutkan pertarungan. Larry Holmes dinyatakan sebagai juara. Jauh dari arena pertarungan. Seorang petunjuk muda bersama pelatihnya menyaksikan pertarungan ini yang disiarkan di televisi. Dia adalah Mike Tyson, yang ketika itu berusia 14 tahun dan sangat mengindolakan Muhammad Ali. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN, Tyson menceritakan bahwa pelatihnya, Kasdiamato, ingin agar Tyson bisa mengalahkan Larry Holmes suatu saat nanti. Keesokan harinya, Kasdiamato menelpon Muhammad Ali dan mengatakan bahwa dia mempunyai anak muda yang akan menjadi juara tinju dunia masa depan. Dan dia juga meminta agar Muhammad Ali berbicara langsung dengan Tyson. Tyson mengangkat telpon dan berkata bahwa ketika ia besar nanti, dia akan melawan Holmes dan akan mengalahkannya untuk Muhammad Ali. Begitulah, Tyson melanjutkan karirnya di kelas tinju amatir, memenangkan Zabu Emas Olimpiade tahun 1981 dan 1982. Kemudian melakukan debutnya di kelas tinju profesional pada tahun 1985. Dia memenangkan 27 pertarungan pertamanya, 25 diantaranya adalah dengan K.O. dan T.K.O. Sedangkan 9 pertarungan diselesaikannya di bawah 1 menit ronde pertama. Tyson mania, mulai melanda para pecinta tinju dunia setelah dirinya berhasil menjadi juara tinju kelas berat termuda dalam sejarah dengan mengalahkan Trevor Burbick pada pertarungannya yang ke-28. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang juga. Pertarungan yang didentikan Tyson untuk melunasi janjinya kepada Muhammad Ali akan bisa terpenuhi. Larry Holmes tergoda untuk menerima tawaran 3 juta dolar yang diberikan Don King untuk melawan sang juara tak terkalahkan Mike Tyson. Ada fakta yang menarik di sini. Jika saat melawan Muhammad Ali pada tahun 1980 dulu, Larry Holmes adalah juara tinju WBC kelas berat tak terkalahkan menghadapi Muhammad Ali yang berusia 38 tahun. Dan di pertarungan ini, Larry Holmes juga berusia 38 tahun akan menghadapi Mike Tyson, sang juara tinju kelas berat tak terkalahkan. Hanya saja, Larry Holmes di pertarungan ini dinyatakan sehat fisik dan siap bertarung. Berbeda dengan Muhammad Ali yang dulunya mengidap penyakit Parkinson. Pertarungan tinju antara Mike Tyson melawan Larry Holmes ini terjadi pada tanggal 22 Januari 1988. Muhammad Ali juga diundang untuk bisa melihat pertarungan ini, sekaligus dipersilakan untuk naik ke atas ring sebelum lonceng ronde pertama berbunyi. Sebelum turun, Muhammad Ali sempat berbisik pada Mike Tyson. Dan menurut cerita Tyson, yang dikatakan Ali adalah, Ingat apa yang kamu katakan, kalahkan dia untukku. Pertarungan dimulai. Tyson langsung mendekati lawannya dan melakukan serangan. Agresif dan ambisi untuk menjatuhkan lawan sangat terlihat dari pertarungan Tyson kali ini. Seperti tanpa jeda, dia terus bergerak maju mendekati Holmes, mencari calah, dan langsung melakukan pukulan. Tak ada pilihan lain bagi Holmes. Selain melakukan apa yang biasa pitu lain lakukan ketika berhadapan dengan Mike Tyson, yaitu menjauh atau merangkul. Beberapa kali, dia melakukan pukulan yang diakhiri dengan sebuah rangkulan atau bergerak mundur menjauhi Tyson. Ini tentu saja bertujuan untuk meredam kecepatan bertindu dari Mike Tyson. Namun, Tyson terlalu cepat. Di ronde keempat, untuk pertama kali dan satu-satunya sepanjang kari Larry Holmes, dia dipukul jatuh di atas ring. Larry Holmes bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun, wasit harus menghentikan pertarungan ini. Setelah Larry Holmes, beberapa kali jatuh terkena pukulan Tyson yang semakin beringas. His legs are gone, and in comes Mike. It was a big right hand. Larry's nailed again. Down he goes. He's gonna be able to continue. Tyson knows he hasn't been trouble. It's just a matter of time. Lohan comes, the left one come inside. There's the left, there's the right. Larry's ready to go again. He's hit right hand, the left hand. He's gonna hang on, and he'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the call. It was a vicious, vicious right hand. It came like a boat. We looked forward, and Larry got hurt. A big right hand ends the career of the former champion of the world. Ini adalah pertarungan dan kebenangan ketiga puluh tiga bagi Tyson ditunjuk profesional. Sekaligus juga pembuktian dan untuk menempati janji pada sang idola Muhammad Ali. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Selamat beraktifitas, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe channel ini.